Pemirsa kita akan bergabung bersama rekan Josephine Kezia yang ada di salah satu tempat kuliner yang ada di Jakarta untuk melihat suasana sahur di sana. Selamat pagi Josephine, di mana referensi tempat sahur kita pagi ini? Selamat pagi Aditya Nugroho dan juga pemirsa TV One. Saat ini saya sudah berada di Jalan Sabang, di mana kalau kita sudah ketahui bersama Jalan Sabang ini terkenal dengan wisata kulinernya yang menawarkan berbagai macam hidangan pemirsa. Nah saat ini kalau seperti Anda lihat ini di belakang saya ini sudah sangat gelap ini Jalan Sabang namun ada sejumlah warung makan atau restoran yang masih buka untuk sebagai Anda, sebagai referensi untuk menu sahur Anda. Nah saat ini saya sudah berada di Jalan Sabang, tepatnya ada di Nasi Uduk dan Nasi Ulam Jalan Sabang. Nah tadi begitu kami melintas ini sangat menarik karena masih terang dan juga menu yang ditawarkan ini sangat banyak untuk pemirsa. Nah kami akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada penjualnya di sini. Ya halo Mas. Halo Kakak. Namanya siapa Mas? Perkenalkan nama saya Febriansyah, biasa dipanggil Febrian. Oke Mas Febrian ini boleh diperkenalkan sedikit nih Mas, makanannya ada apa aja di sini nih Mas? Oke untuk di sini, untuk nasi kita ada Nasi Uduk sama Nasi Putih. Ada ayam kampung, tahu, tempe, bihun, ada perkedel, tempe goreng, tribalado, tahu, tempe, ada sate usus, sate hati, amplas, sama jenggol. Nah untuk menu favorit kita di sini ada kembung goreng, ikan asin samge, pedas, sama cumi asin. Tadi ini bilang Nasi Uduk dan Nasi Ulam, kenapa cuma ada Nasi Uduk sama Nasi Putih nih Mas? Nasi Ulamnya kemana Mas? Nasi Ulamnya abis Kakak. Oke berarti kita terlalu lama mungkin datangnya ya Mas? Berarti mungkin kelihatannya memang ramai ya Mas setiap hari ya Mas? Alhamdulillah ramai Kakak, bisa dibilang ramai. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Untuk kita setelah mulai dari jam setengah lima kita udah ready tutup sampai jam setengah empat. Jam setengah empat. Berarti memang cocok ya Mas untuk dijadikan tempat buat sahur ya Mas ya? Betul sekali Kakak. Oke Mas, kita akan coba semuanya ya Mas ya hari ini ya Mas? Boleh, hari ini ya Mas. Oke siap nih, boleh diantarkan sedikit. Mungkin bisa dikasih lihat sedikit nih Mas, proses memasaknya seperti apa nih Mas? Untuk proses masaknya kita ada di goreng. Untuk disini kita hanya untuk menunya di goreng Kakak. Di goreng? Di goreng saja. Untuk menu disini ada yang di goreng ya Mas? Ada yang di goreng. Oke Mas, tadi? Semakan aja. Oke siap, baik terima kasih banyak waktunya Mas. Kita akan coba nih Mas sekarang. Pemirsa, tadi saya sudah pesan nih semuanya. Ini semua sudah ada di meja. Ini terlihat sangat menarik sekali untuk dicoba. Pemirsa, saya akan coba. Mulai dari... Ini nasi uduk komplit nih Pemirsa. Harganya ini sekitar Rp42.000. Untuk paket komplit. Ini ada nasi uduknya, ada bihun, ada kentang mustofa, ada kerupuk. Dan juga ada tempe, tahu, dan juga ayam goreng. Pemirsa, saya akan coba dulu. Kita, karena saya belum cuci tangan, kita akan coba pakai sendok saja ya Pemirsa. Karena saya lihat disini belum ada kobokan ya. Itu Pemirsa untuk saya coba. Oke, baik terima kasih banyak Mas. Ini saya coba pakai sendok terlebih dahulu. Oke, kita akan coba dari nasi uduknya dulu nih Pemirsa. Ini highlight of the dishnya nih kalau saya bisa bilang. Karena ada di tengah-tengah dan visualis terlihat sangat menarik nih Pemirsa. Kita akan coba nasi uduknya terlebih dahulu. Ini kalau saya bilang nasi uduknya enak Pemirsa. Ini enak sekali, ini berasa banget. Enak Pemirsa. Doyan saya. Ini sepertinya dalam waktu singkat saya akan cepat ini menghabiskan menu ini. Kita akan coba dari bihunnya juga. Oke. Dan juga ada ini kentang Mustafa-nya, Pemirsa nih. Dan juga ini saya akan coba tempe dan dutup tahunya. Ini saking enaknya saya sampai gak bisa berkata-kata Pemirsa ini enak sekali. Pemirsa ini wajib untuk menjadi menu sahur Anda, Pemirsa. Ini enak, Pemirsa. Tahunya ini gak amis sama sekali. Ini enak, enak banget. Dan kita akan coba ayamnya sedikit. Nah, coba ya, Pemirsa. Pemirsa, saya pakai tangan sedikit. Karena agak susah kalau saya potong pakai sendok nih, Pemirsa. Nah, Pemirsa, karena ini digorengnya langsung begitu. Ketika kita memesan dan langsung digoreng, ini masih hangat sekali dan terasa enak sekali, Pemirsa. Masih hangat dan sangat cocok untuk dimakan bersama dengan nasi waduk ini, Pemirsa. Dan ini kalau kita lihat, ini di sebelah saya, ini sudah ada banyak sekali makanan yang tadi kita sudah pesan sebelumnya. Ini ada kentang, ini ada teri, dan juga perkedel. Dan juga ini ada kentangnya, ini ada cumi, dan juga... Mas, ini apa ya, Mas? Kembung Pesmo. Kembung Pesmo. Ini favorit bukan, Mas? Ini menu bestseller kita di sini. Menu bestseller ya? Jadi menu bestsellernya ada banyak ya, Mas, di sini ya? Iya. Nah, kita akan coba makan satu persatu nih. Kita akan coba dari kentangnya terlebih dahulu. Nah, Pemirsa, ini untuk Anda yang suka pedas, ini cocok sekali, Pemirsa. Nah, ini untuk tarinya, ini kelihatannya cukup pedas, Pemirsa. Jadi untuk Anda yang kurang suka pedas, mungkin bisa di... Mungkin... Saya sampai nggak bisa berkata-kata, Pemirsa, ini enak sekali, Pemirsa. Nah, ini saya sangat rekomendasikan untuk Anda. Untuk minumannya sendiri, ini. Saya tadi coba pesan beberapa. Ini ada S.T. Maris, yang ini apa, Mas? Nah, ini es leci. Es leci. Es markisa. Es markisa, Pemirsa. S.T. Maris juga ada banyak sekali minuman yang bisa Anda coba di sini. Nah, saya akan lanjutkan makanan. Sebentar, saya kembalikan dulu kepada Anda di studio. Baik, jadi bagi Anda yang masih bingung ingin sahur di mana, Anda bisa langsung datang ke Nasi Uduk dan Nasi Ulam di Jalan Sabang bersama Josephine Kezia. Selamat bersantap sahur di sana, Josephine. Sekali lagi, terima kasih.